boleh terus dilanjutkan, sehingga akan simpatik berkembang. Saya perhatikan dalam pembicaraan kita di Luh, luar biasa sekali. Dan kami perhatikan juga dalam masukan-masukan yang kami terima, sangat luar biasa. Hari ini kita yakin, bahwa apa yang telah ditabur selama ini, akan benar-benar bertumbuh dan akan bertumbuh tempat. Memberkati kehidupan ekumenis dan juga keingkutri yang sekarang ini sedang berkembang dan akan simpatik. Sekali lagi, selamat datang untuk kita semua di gedung gereja yang kita kasihi ini. Kita akan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk waktu buru, yang pada kesempatan ini untuk melalui Jum' dan akan datangin bangkut asyik yang ada bersama dengan kita di sini. Kami berselamat datang untuk mengenal semuanya. Inilah putra daripada orang yang kita kasihi, kita sama dengan pendukungan yang sifat kita. Baiklah, kita akan masuk kepada kegiatan tim kita, yaitu Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu pujian Lobby Timbona. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan dan bersimpul. Amen. Kita akan membaca satu kehadian firman Tuhan. Dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari ke-8 kepada terangnya yang ajaib. Dan satu bagian lagi dari Jesaja 42 ayat yang ke-16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Demikian firman Tuhan. Kita persiapkan sebuah terhadap ujian. yang penting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 dalam perjalanan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih dalam terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat sore Sore, shalom kepada kita semua, Horas, Ibu Alida yang saya hormati, saya cintai, senang melihat Ibu sehat. Sudah lama kita tidak berjumpa, Bapak Hotasi, Panitia Penyelenggara, Memoriam Lecture kita pada sore hari ini, yang saya hormati dan yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua peserta hadirin yang bergabung di ruang secara on-site, di ruang gedung gereja HKBP UAS Medan, maupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir secara daring melalui Zoom atau menyaksikan melalui YouTube. Selamat datang sekali lagi. Pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, Kepala Gereja, yang memberi kita kesehatan pada masa-masa pandemi yang berangsur-angsur, sudah makin melandai, bahkan sudah terlihat pulih situasi kita sekarang ini. Syukur kepada Tuhan, juga untuk waktu yang sangat berharga dan istimewa, di mana kita boleh duduk bersama, mengingat dalam rasa hormat dan kasih, Eporus yang kita sayangi dan kita hormati, Pendeta S.A. Nababan, Eporus Bapak Pendeta S.A. Nababan yang pada hari ini setahun yang lalu telah dipanggil Tuhan, dimuliakan Tuhan pulang ke rumah Bapak yang kekal. Dan kita akan mengingat rayakan kehidupan beliau melalui diskusi acara memoriam lecture pada sore hari ini dan bersama-sama dengan kita telah hadir empat narasumber yang akan memfasilitasi diskusi dengan peparan mereka masing-masing. Saya akan memperkenalkan diri dulu, nama saya Silvana, saya Pendeta GPIB. Saya mengenal secara pribadi Pendeta S.A. Nababan, melahkan dengan Ibu Alida dan saya merasa terhormat diberi kesempatan oleh Panitia untuk memoderasi memoriam lekser pada sore hari ini. Walaupun waktu persiapan kita terbatas, tetapi saya yakin karena semangat kita semua dan karena kita ingin agar gereja-gereja dan publik masyarakat luas bangsa Indonesia dapat belajar dan mengingat dan meneruskan pikiran-pikiran serta kiprah sosial Pendeta S.A. Nababan melalui diskusi kita pada sore hari ini yang mau mengangkat mengangkat poin-poin penting, pokok-pokok penting dari pikiran dan kiprah Bapak Sayana Baban yang akan direfleksikan oleh para narasumber kita. Bapak-Ibu sekalian, ada empat narasumber tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama, dihadir bersama kita Prof. Dr. Hotman Sihaan. Saya yakin kita semua mengenal beliau. Beliau adalah guru besar di UNER, Universitas Erlangga, Surabaya. Beliau akan menyampaikan kepada kita analisis dan refleksi beliau mengenai pikiran-pikiran Pendeta Sayana Baban dan membacanya sebagai sebuah tafsir sosial kira-kira ya dengan topik keseimbangan dalam dimensi sosial. Kemudian bersama kita juga ada narasumber kita yang kedua, Pendeta Mestika Nusantara Ginting, STH Master Psikologi, Ibu Pendeta adalah Ketua Bidang Diakonia Modramen GBKP yang akan membaca dan merefleksikan pikiran-pikiran dan praksis berteologi Pendeta Sayana Baban dalam kerangka topik tema keseimbangan dalam refleksi dan aksi gereja. Nah, narasumber kita yang ketiga adalah Pendeta Dr. Beni Sinaga yang kita banggakan, terutama oleh komunitas gereja HKBP. Pendeta Dr. Beni adalah Ketua Sekolah Tinggi Bebelfrau. Beliau akan menyoroti dari segi perspektif gender. Kemudian yang terakhir, kita akan mendengar Bapak Jumongkas Hutagaul. Beliau akan berbicara secara khusus berupa testimoni, kesaksian dalam perjuangan melawan intervensi militer atas HKBP. Jadi, belajar dari pengalaman HKBP beberapa dekade yang lalu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya mempersilahkan Profesor Fertman Sihaan, para narasumber akan memiliki waktu masing-masing 20-30 menit untuk menyampaikan diskusinya. Saya akan mempersilahkan para narasumber nanti berbicara ketika mereka selesai, terutama tiga narasumber ya. Ketika mereka selesai, baru saya akan memberi kesempatan untuk tanya-jawab kepada Bapak-Ibu yang hadir. Saya berharap Bapak-Ibu yang hadir, kalau di ruang on-site, nanti kawan-kawan yang di sana akan menolong saya untuk memberitahu siapa yang akan menyampaikan pertanyaan. Sementara yang daring, saya akan dibantu oleh pendeta South Seeride nanti untuk melihat siapa-siapa yang akan memberikan respon, terutama bertanya. Nah, baik Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kita akan memulai. Kalau Bapak-Ibu memperhatikan, baik judul di dalam undangan elektronik yang kita terima, maupun di dalam TOR, terlihat sekali bahwa kalau kita menghubungkan pikiran-pikiran dan praksis berteologi pendeta Sainababan, itu terutama dengan tafsir teman-teman feminis maupun tafsir postkolonial yang terakhir ini semakin populer di Indonesia, ada, terutama ada dua poin penting dari pikiran-pikiran dan praksis berteologi Pak Nababan yang mungkin perlu kita perhatikan. Yang pertama, jelas sekali bahwa ada preferential option atau pilihan-pilihan yang khusus untuk mereka yang powerless, preferential option for the powerless. Biasanya kita mendengar dari teman-teman teologi pembebasan, preferential option for the poor. Tapi ini preferential option for the powerless siapapun, terutama powerless karena faktor etnis, ras, agama, kelas sosial, dan lain-lain. Nah, di situ kita melihat dengan sangat jelas teologi Pak Nababan sebagaimana kita baca dalam Tor dengan menggunakan Roma 14 dan 15, kemudian surat 2 Korintus. Nah, kemudian poin yang kedua mengenai soal keadilan, soal keadilan berhadapan-hadapan dengan teologi atau dalam hal ini ideologi kekayasaran, ideologi penaklub. Nah, Bapak-Ibu sekalian itu sangat matching dengan, sekali lagi, dengan pikiran dan kiprah pendeta Saina Baban, yang oleh panitia di dalam Tor dibahasakan sebagai sebuah teologi keseimbangan yang berporos pada keadilan. Jadi, tidak akan ada keseimbangan tanpa keadilan. Kalau keseimbangan tanpa keadilan itu namanya keseimbangan semu atau palsu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, baiklah. Tanpa membuang waktu, saya mempersilahkan sekarang Prof. Hotman untuk mengantar kita pada diskusi yang penting ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih, Ibu Moderator. Mohon maaf, ada kesalahan teknis saya sedikit sehingga nama saya tidak tercantum. Sebenarnya nama saya itu nama anak saya. isarah, tapi tidak apa-apa, ini saya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang secara-besarnya kepada panitia yang telah mengundang saya untuk hadir dalam diskusi pada sore hari ini mengenang almarhum Eforus Emeritus SAI Nababan. Kepada keluarga Nababan yang hadir di sini, saya ada reportasi, saya mengucapkan selamat atas keterlibatan keluarga Nababan di dalam percara. Ibu Bapak yang saya hormati, pengenalan saya terhadap sosok SAI Nababan belum mula jauh lama sekali. Bahkan saya hampir dekat dengan semua keluarga ini, baik dengan Pak Indra Nababan, Pandan Nababan, Pandan Nababan, Memorial Lecture sore hari ini untuk membaca sosok SAI Nababan dalam fenomena yang saya pahami secara pribadi. Dari pengenalan saya secara pribadi dengan beliau diberapati pertemuan. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingin menyampaikan pandangan dari saya yang pertama dalam. Ada video yang lebih dulu harus diputar untuk sebagai pengantar. Mohon maaf. Oh. Ya, saya kembalikan ke paritia, Prof. Maaf, Prof. Soritua Albert Ernst Nababan adalah salah satu teolog dan tokoh Kristen Indonesia. Ia lahir pada 24 Mei 1933 di Tarutung dan wapat pada 8 Mei 2021 di Jakarta. Ia dikenal sebagai pemimpin gerakan pemuda Kristen dunia, gerakan ekumenis nasional, serta tokoh reformasi Indonesia. Pemikiran dan teladan karya pendeta SAI Nababan terinspirasi dari tiap tahapan pengalaman hidupnya. Dibesarkan di masa penjajahan serta era revolusi kemerdekaan, SAI bertumbuh menjadi sosok yang penuh disiplin dan rajin bekerja. Saat belajar teologi pada tahun 1950-an, ia memutuskan tidak menjadi pendeta biasa. SAI ingin memimpin umat Kristen Indonesia agar bangkit dari rasa minder dan keterbelakangan. Menurutnya, gereja Kristen di Indonesia masih belum lepas dari dominasi barat. Ia meyakini cara agar orang barat hormat adalah dengan prestasi akademik dan aktif organisasi. Saya menjadi dokter lulusan terbaik Universitas Heidelberg, Jerman pada usia 28 tahun. Menguasai lima bahasa asing, termasuk bahasa Ibrani dan Yunani. Hal itu menempatkannya pada jantung pembicaraan teologi Kristen. Semua prestasi itu memudahkannya terpilih memimpin berbagai organisasi Kristen. Mulai dari PGI dan HKBP di Indonesia, hingga tingkat dunia seperti CCA, WCC, UM, dan LWF. Lewat berbagai posisi itu, pendeta SAI mewarnai forum teologi Kristen dunia dengan pemikiran unik. Ini pula yang mendorong gereja-gereja dari negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan mengembangkan teologi keseimbangan yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Mengapa sebenarnya saya tiba kepada teologi keseimbangan ini? Pertama, ada bahaya gereja hanya mengkritik saja dalam soal masyarakat. Tidak boleh ketidakadilan, misli ada keadilan, dan soal. Tetapi tidak pernah menyampaikan pemikiran yang mungkin dipertimbangkan oleh masyarakat. Lalu yang kedua, ada semacam asumsi di tengah-tengah umat. Seolah-olah bila seseorang atau satu gereja atau satu kelompok makmur itu diberkati Tuhan, sedangkan yang lain tidak. Nah ini saya rasa tidak benar ini. Bahwa yang memberikan makan kita semua adalah Allah. Dan masing-masing, ada beberapa patokat di situ. Tiap orang harus dapat memperoleh makanan yang dibutuhkan. Cukup. Dan siapa yang berlebihan, siapa yang mengumpul banyak tidak boleh berlebihan. Siapa yang mengumpul sedikit tidak boleh berlebihan. Sekiranya tidak terus berjalan pemikiran pertarungan tanpa batas di tengah-tengah masyarakat atau kapitalisme, mencari untung sebesar-besarnya dan menimpun keuntungan sebesar-besarnya, tidak memperlulikan akibatnya kepada manusia dan lingkungan. Maka kita kan hancur. Tetapi pada pihak lain jangan juga terjatuh kepada utuh pihak, sama rata sama rasa. Pendeta Sainababan juga merupakan pelopor dialog lintas iman di Indonesia. Ia meyakini kerjasama dan persahabatan lintas iman adalah cara terbaik membangun bangsa. Sementara itu, sikap kritis Sai pada pemerintah selama di DGI atau PGI, serta keteguhannya saat menghadapi konsumen BKB selama tahun 1992 hingga 1998 menempatkan SAI sebagai salah satu toko nasional yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan Orde Baru kala itu mengenal Bapak Pendeta itu tentu dari persentuhannya dengan Almarhum Gustur jadi memang kami sering sekali melihat ada forum di mana ada Bapak Pendeta Anababan dan ada Gustur juga kami tahu ini adalah tokoh-tokoh yang memang menjadi apa istilahnya penggerak pertama dan utama gerakan lintas iman pada masa tahun 1980-an kita tahu yang namanya pemimpin itu ada pemimpin karena jabatan dan ada pemimpin karena hasil yang ditimbulkan dan juga ada pemimpin karena karismanya menurut saya Pendeta Anababan ada di tingkat kepemimpinan atau pengaruh pada tingkat karisma bukan hanya karena punya jabatan bukan hanya karena memang menunjukkan warisan yang sangat besar terutama warisan perjuangan tetapi juga karena beliau termasuk figur yang paripurna sehingga bisa menjadi teladan yang seutuhnya bisa menjadi inspirasi untuk anak muda terutama anak-anak muda kristiani di Indonesia dalam gerakan reformasi pemuda dan mahasiswa saya waktu itu di Medan tidak punya satu tokoh yang memberikan arahan sekaligus dianggap sebagai simbol gerakan demokrasi tidak ada disitulah nababan tampil dan dalam kesempatan berikutnya kalau saya melihat urunannya ini adalah anugerah Tuhan bagi umat Kristen dan bagi bangsa ada begitu banyak teladan serta karya dan pemikiran saya yang ditinggalkan untuk diteruskan diantaranya kestaraan sesama manusia dan antarbangsa keterlibatan kaum perempuan dan pemuda dialog lintas iman yang jujur dan kritis sikap kritis dan konstruktif gereja terhadap negara dalam demokrasi kesederhanaan gereja dalam perjuangan bersama rakyat serta kepedulian dan kesimbangan terhadap lingkungan hidup gereja tidak boleh diam kalau terjadi ketidakadilan kalau terjadi perkosaan-perkosaan terhadap hak-hak kazasi manusia kalau terjadi pembatasan kebebasan-kebebasan gereja harus bersuara apa didengar atau tidak kalau dihukum karena itu silahkan tapi untuk itu gereja ada kalau tidak, tidak ada gunanya gereja your work can feel much smoother with monday.com workOS Pak Netia, apakah video itunya sudah selesai? Sudah, sudah kak silahkan dilanjut Oke, baik ya terima kasih baik, silahkan Prof. Hotman Baik, terima kasih Ibu Bapak yang saya hormati saya ingin memulai perbincangan ini dengan mengutip satu teori yang sangat klasik dari seorang sejarawan yang bernama Arnold Toynbee menurut Arnold Toynbee ada satu masa yang dialami oleh masyarakat yaitu apa yang disebut dengan time of trouble kemasyarakat itu mengalami satu situasi yang disebut dengan time of trouble atau time of tribulation yang kalau menggunakan istilah Toynbee disebut dengan senwisi yaitu zaman yang tiba-tiba menjadi sangat rentah zaman yang tiba-tiba menjadi sangat tua dan dia tidak punya lagi stamina zaman yang semakin menua ini dan tidak memilih lagi stamina untuk bertahan dan kehilangan semangat dan kekuatannya memudar dan terjadi kemerosotan di mana-mana di masa kalau kita mengutip ronggo warsito misalnya senwise iam saikulum yang disebutkan oleh Toynbee itu mungkin bisa dianalogikan dengan situasi zaman edan di dalam tulisan ronggo warsito atau disebut dengan situasi yang namanya kolotido situasi yang tidak menentu situasi yang di mana-mana orang mengalami kehilangan banyak hal ada satu kebangkrutan kultur dan di dalam kondisi apa yang disebut dengan kebangkrutan kultur ada beberapa hal yang muncul yang pertama adalah di mana kaum minoritas yang mempunyai kekuatan kreatif atau yang biasa disebut dengan kreatif minority ini sudah kehilangan kreatifitas dan tidak bisa lagi menjalankan fungsinya yang kedua mayoritas masyarakat tidak mau lagi bermimesis artinya tidak lagi mau meniru minoritas kreatif itu dan karena itu juga mereka menarik dukungannya terhadap ide-ide dari kreatif minority dan yang ketiga adalah akibat kedua hal tersebut yaitu kehilangan kreatif minority tidak berfungsi dan masyarakat tidak lagi bermimesis muncullah apa yang disebut dengan mengendurnya kesatuan sosial di dalam masyarakat dalam situasi yang semacam ini terjadilah apa yang disebutkan krisis keteladanan kalau menggunakan bahasa Jawa di dalam bukunya Rongo Warsito itu disebut pangrehing akoro karena tanpa palu hilang seluruh tatanan ke negaraan karena tidak adanya keteladanan rusak semua peraturan negara karena tak ada keteladanan nah kecuali terjadinya krisis keteladanan juga terjadi krisis tanggung jawab di jaman yang time of trouble disebut oleh Toynbee itu terjadi krisis pendirian semua orang atau anggota masyarakat hanya salib ikut-ikutan dan itu pun tidak supaya mereka ikut-ikutan supaya mereka merasa tidak ketinggalan di dalam pergerakan jaman itu manusia yang kehilangan pendirian ini membuat manusia yang tidak jujur terhadap dirinya manusia menjadi mudah berbohong mudah mengatakan yang tidak benar atau karena dia tidak jujur dia mengatakan kebenaran padahal sebenarnya dia tidak benar kebohongan ketidakjujuran menjadi iklim sehingga orang yang tidak bermaksud bohong pun terpaksa berbohong lebih gawat lagi sebenarnya kebohongan menjadi sarana berkomunikasi kita alami sekarang dan bencana koaksi kenapa? karena hanya dalam kebohongan komunikasi bisa dijalankan orang satu sama lain dalam kebohongan maka bahasa yang mereka pakai juga adalah bahasa kebohongan kalau mereka tidak hidup dari kebohongan tidak berkomunikasi di dalam kebohongan dan memakai bahasa kebohongan mereka akan ketinggalan dan tidak mendapat ini entry point saya untuk menyatakan kita sedang berada di dalam satu time of trouble kita sedang mengalami krisis keteladanan sangat sulit kita mencari kalau kita mati-matian sekarang sedang berupaya untuk memberantas korupsi hampir tidak banyak orang mengatakan siapa yang kita jadikan sosok contoh teladan yang betul-betul tidak korupsi di negara kalau kita membicarakan kenegaraan kita butuh seorang yang punya visi kenegarawan hampir sulit kita mencari teladan nah di dalam situasi semacam inilah yang dialami oleh HKB pada tahun 1992 ketika dimulai hegemoni negara masuk ke dalam struktur HKB dan di sana negara berhadapan dengan seorang SAE Nababan di tengah-tengah situasi yang yang saya sebut sebagai time of trouble di dalam situasi HKB Ternyata HKB masih memiliki seorang sosok keteladanan di dalam diri seorang SAE Nababan keteladanan yang punya integritas dan menolak hegemoni negara ikut merasuki kehidupan institusi gereja yang bernama HKB walaupun pada saat itu seorang SAE Nababan tersingkir di tengah percaturan tapi di tengah ketersingkirannya kalau boleh saya sebut Nababan menunjukkan sosok keteladanan dan bangkit menjadi kreatif minoriti menjadi minoritas kreatif di tengah-tengah umat HKBP yang menolak hegemoni negara saya kira ini adalah satu peristiwa besar yang sedang dialami kalau saya boleh menyerah KBP ini ada institusi yang beberapa kali mengalami konflik tetapi di dalam kondisi sebagai gereja S.A.I. Nababan memilih tidak seperti penyelesaian konflik-konflik HKBP sebelumnya ketika pendeta Manula menolak hegemoni di Barat masuk ke HKBP dan dia kemudian mendirikan kuria Kristen Batak itu adalah dalam bahasa orang Batak disebut ukah utam dia membuka desanya sendiri keluar dari HKBP konflik HKBP yang melahirkan yang disebut GKPI itu juga mengikuti terasi kukah utam GKPI mendirikan gereja tapi pada konflik HKBP tahun 1992 sampai 1980 seorang S.A.I. Nababan tidak memilih jalur dia tetap bertahan di dalam atas nama HKBP walaupun kemudian disebut oleh kelompok-kelompok tentu dalam konflik disebut sebagai S.A. setia sampai akhir tetapi Nababan tidak memilih jalan untuk keluar dia tetap bertahan di dalam kondisi apapun di tengah-tengah atas nama dan pertarungan itu melahirkan kehabisan stamina tadi disebut oleh Toyimbi tiba-tiba kebudayaan HKBP itu tua mendadak tiba-tiba dia mengalami kebangkrutan tetapi di tengah-tengah semacam itu Nababan menolak untuk kebangkrutan itu dan memilih menjadi seorang kreatif minoriti dengan melahirkan yang saya sebut di dalam diskusi-diskusi kami tahun-tahun 90-an itu ketika saya masih terlibat ikut dengan teman-teman HKBP yang di bawah kepemimpinan S.A. Nababan lahirlah satu teologi yang menurut saya ini semacam teologi yang mengembangkikan spiritualitas yang luar biasa di dalam kehidupan warga HKBP ketika teologi itu saya sebut di sana teologi parlape-lapean karena mereka yang terusir kalau boleh saya sebut pada masa itu dari hegemoni negara tertendang keluar melahirkan kerijanya sebagai tempat persinggahan parlape-lapean itu adalah dangau itu adalah gubuk sementara tempat orang untuk berlindung dan di tengah-tengah kegalauan situasi yang semacam itu saya melihat seorang S.A. Nababan membangkitkan spiritualitas yang luar biasa di tengah-tengah warga HKBP saya kira dengan demikian HKBP bisa melakukan counter hegemoni terhadap kekuasaan negara yang begitu keras untuk memaksakan kehendaknya atas kepentingan negara di dalam situasi semacam ini sosok keteladanan itulah yang saya kira sampai hari ini masih menjadi dasar bagaimana kita mengenang seorang S.A. Nababan keteladanan yang punya integritas keteladanan yang sangat jujur di dalam menjelaskan sebuah prinsip teologian yang disebut dengan teologi keseimbangan yang dikembangkan di gimana-mana bahwa orang yang memperoleh banyak jangan sampai berlebihan tapi orang yang kekurangan juga yang memperoleh sedikit jangan sampai kekurangan keseimbangan semacam itu di dalam perspektif ilmu sosial saya kira itu adalah sebuah pendekatan fungsionalisme yang ingin menjaga harmoni di tengah-tengah situasi keberagaman masyarakat ada semacam keinginan untuk mempertahankan harmoni di antara di dalam kehidupan masyarakat Nababan muncul sebagai tokoh untuk melakukan perlawanan dengan seluruh kesadaran dan integritas biologi yang dimilikinya sebagai sebuah gerakan sosial biologi parlape-lapian itu muncul menjadi kekuatan dan dimanapun gerakan sosial itu pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk menolak kekuasaan yang mereka menganggap bahwa kekuasaan itu sudah kehilangan dimensi moral kekuasaan yang sudah kehilangan dimensi moral atau kekuasaan yang yang sudah dianggap tidak lagi memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat itu akan membentuk sebuah perlawanan yang sebetulnya gerakan sosial dalam konteks gerakan gerakan sosial terutama gerakan sosial yang dilakukan oleh SAI Nababan ini adalah satu gerakan tidak sampai kepada apa yang dalam kekerangan keagamaan sebagai sesuatu sebagai suatu higien baru untuk melahirkan teologi baru tetapi sebuah gerakan keagamaan yang menguatkan integritas setiap orang bahwa gereja tidaklah sesempit gedung-gedung yang ada gereja bukanlah ruang-ruang yang dibatas gereja adalah seluas kepentingan masyarakat dimana dia ingin melakukan penerapan aspek spiritual dan teologi keagamaan yang dia miliki saya kira di dalam konteks semacam itu SAI Nababan menjadi sebuah sosok yang layak diteladani dan menjadi sebuah institusi yang sangat penting di dalam melihat bagaimana masyarakat bisa melawan kekuasaan kita mengetahui bagaimana pada saat itu semua bentuk gerakan yang menolak negara atau katakan anti negara ditumpas dengan sangat sistematis tetapi seorang SAI Nababan telah melahirkan satu inspirasi ingin merevitalisasi kebudayaan beragama dengan sangat teguh di dalam teologinya apa yang disebut dengan teologi keseimbangan teologi parlape-lapian itu adalah satu teologi yang menurut saya itu adalah bentuk dari pernyataan moral satu masyarakat terhadap kekuasaan yang dianggap tidak lagi memberi inspirasi tidak lagi memberi keteladanan dan tidak lagi memberi kekuatan di dalam kehidupan orang beragama saya kira ini satu persoalan besar yang selayaknya menurut saya dieksplorasi kembali oleh para teolog-teolog HKBP sekarang ini untuk melihat bagaimana spiritualitas bangkit di tengah-tengah tekanan yang sangat hebat dari segemoni negara terhadap satu organisasi keagamaan semacam HKBP kalau kita memahami apa yang digambarkan oleh S.A.I. Nabal dalam teologi yang menurut saya tadi merupakan suatu kesadaran baru untuk mencoba melihat bahwa gereja tidak boleh berdiam diri di tengah-tengah situasi masyarakatnya gereja harus merangkit menjadi satu institusi kreatif minority yang memberi keteladanan dan memberi inspirasi ke dalam masyarakat sehingga masyarakat ini tidak kehilangan stamina di dalam melakukan kesadaran atau penerapan spiritualitasnya menghadapi kehidupan beragam sosok semacam S.A.I. Nabal Bantah kira sangat jarang kita tunjukkan ini adalah satu sosok yang muncul di tengah-tengah anomali yang melahirkan satu paradigma baru di dalam kehidupan beragama khususnya di dalam HKBP saya kira itu yang saya bisa sampaikan di dalam kesempatan ini mengingat waktu yang sangat di atas terima kasih Ibu Modra terima kasih Prof Hotman luar biasa sekali analisis dan refleksi Bapak yang sangat kuat dan mendalam saya kita semua berharap para teolog harus menindaklanjuti analisis sosial ini dengan refleksi teologis yang sama kuatnya untuk kemudian digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia bukan hanya KBP untuk hadir sebagai gereja yang menjadi terhadap dan memberi inspirasi kepada masyarakat terima kasih Prof Hotman baik yang berikut kita akan beri kesempatan kepada saya tanya dulu apakah beliau sudah hadir Bapak Jumongkas yang akan oh maaf maaf ya kita langsung kepada Pendeta Mestika dulu ya tadi saya sudah tulis Bapak Jumongkas di bagian akhir akan memberikan testimoni Ibu Pendeta Mestika Nusantara Ginting sebagai narasumber kita yang kedua yang akan menyampaikan paparannya silahkan Ibu Pendeta ada waktu maksimal 20 menit untuk Ibu presentasi selamat sore dan maaf Ibu Silvana saya bukan Ibu aduh aduh mohon maaf sekali Pak oh my god silahkan Bapak Pak Pendeta Mestika Ginting selamat sore semuanya bolehkah diizinkan saya atau ada yang bisa share file yang sudah saya kirim oh panitia boleh bantu share screen sebab saya tidak pegang bahan yang Bapak sudah kirim panitia boleh bantu atau kalau Bapak bisa share screen silahkan Pak supaya langsung apakah saya diizinkan bisa menjadi silahkan berarti harus co-host ya panitia boleh bantu menjadikan sudah sudah baik silahkan Bapak lanjut jadi sebelumnya saya harus minta maaf dulu karena mungkin diantara kita semuanya saya yang paling kurang sekali mengenal atau mengalami bersama dengan Amang Opuy Sayana Baban ini saya hanya pertama sekali melihat dan berbicara dengan dia saat penerimaan pendeta GBKP di tahun 1993 beliau adalah yang mewawancarai saya itu pertama sekali bertemu dan juga bersama-sama dengan pendeta-pendeta GBKP beberapa kali juga bersama dengan Bapak ini menjadi narasumber dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja karenanya saya tidak terlalu banyak mengenal kiprah Bapak hanya mendengar dan membaca dari artikel-artikel yang ada karenanya di kesempatan kali ini saya tidak banyak bercerita tentang kepribadian dan kiprah Bapak tapi saya mencoba melihat dari tugas gereja sebagaimana yang diberikan kepada kami topik ini dengan membandingkan beberapa pendapat yang sudah Bapak di apa namanya sudah dibukukan gitu ya dari artikel-artikel yang ada saya juga minta maaf kalau saya sedelaku ketua bidang diakonnya harus turun karena ketua umum Munramen dan sekretaris umum Munramen tidak bisa karena mereka tidak ada di Sumatera Utara sekarang ini langsung saja karena waktu yang terbatas saya mengambil judul ini dan peran gereja masyarakat latar belakangnya adalah gereja adalah persekutuan umat percaya kepada Kristus yang berada dalam konteks masyarakat negara dan bangsa dan gereja-gereja di Indonesia sebagai umat yang percaya kepada Kristus ditempatkan Allah dalam konteks Indonesia dan Pancasila sebagai payung bersama di tengah-tengah keberagaman kedalamnya gereja dipanggil Allah berperan serta secara kreatif dan konstruktif di dalam masyarakat nah ini yang saya lihat sejajar juga dengan pendapat dan harapan Bapak Pendeta Sayenababan bahwa teologi keseimbangan juga dimaknai sebagai teologi yang konstruktif tidak melulu sekedar mengkritik sistem namun memberi alternatif seperti yang disebutkan beliau di video tadi juga demikian gereja diutus oleh Kristus berada di dalam dunia untuk menyatakan karya keselamatan Allah sebagaimana di Matius 5 13 Yesus pernah berkata kamu adalah garam dunia jika garam itu tidak tawar dengan apakah ia akan dihasinkan setiap umat percaya dipanggil untuk menggarami orang-orang di sekitar tetapi tunggu dulu peran umat percaya haruslah tepat dan proporsional seperti garam yaitu sesuai kondisi kehidupan masyarakat nah ini yang saya lihat juga yang diulas oleh Bapak lalu dari sisi hakikat gereja dimana istilah gereja itu sendiri berasal dari bahasa portugis igreya dan igreya berasal dari kata yunani yaitu eklesia jadi makna kata gereja berarti umat yang dipilih dan ditebus untuk keluar dari kuasa dunia sebab Allah memanggil mereka menuju terang dan keselamatan keselamatannya lalu juga di 1 Petrus 2 ayat 9 perubahan status tentang perubahan status dan dimensi kebaruan umat percaya itu dinyatakan tetapi kamu lah bangsa yang terpilih dan ada 4 yang disebut disana tapi saya mengulas umat yang terpilih saja supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib jadi status umat percaya sebagai bangsa yang terpilih pada hakikatnya untuk menunjuk fungsi dan peran khusus mereka untuk memberkati dan menyatakan karya keselamatan Allah bagi bangsa-bangsa sekitar bukan untuk dirinya nah dari sisi hakikat gereja inilah aksi gereja ada sebagaimana kita punya pelayanan partisipasi pembangunan atau pelayanan pembangunan PLPM PLMAS dan sebagainya yang didorong oleh hakikat gereja ini dari sisi tujuan atau misi kedatangan kristus adalah perwujudnya realitas kerajaan Allah dalam setiap segi kehidupan manusia karena itu gereja hanyalah alat bukanlah tujuan sebagai alat gereja dipanggil untuk taat dan setia kepada kristus agar mampu menjadi agen-agen perubahan yang efektif untuk melaksanakan tugas panggilan sebagai agen-agen pembaruan Allah maka gereja memiliki tugas dalam pelayanan diakonia yaitu pola sikap dan tindakan gereja yang menyatakan kasih Allah di dalam kristus kepada sesama dalam seluruh keberadaannya karena itu hakikat pelayanan gereja bersifat holistik pelayanan gereja bertujuan mengembalikan manusia kepada harkat dan panggilan yang luhur makna pelayanan gereja bukanlah pelayanan sosial yang dilandasi oleh kepedulian humanistik pelayanan gereja menyatakan secara utuh bela rasa dan kasih Allah kepada manusia melalui pelayanan gereja setiap umat percaya menjadi tangan dan kaki bagi kristus dengan demikian hakikat pelayanan gereja dijiwai oleh kasih Allah yang bersedia berkorban dalam hal ini JPW Diat Maja mengatakan juga bahwa gereja bisa hidup tanpa gedung tapi gereja tidak bisa hidup tanpa diakonia ini menandakan bahwa diakonia sangatlah penting dalam kehidupan bergereja dan gereja menjadi media yang dipakai Allah yang memulihkan dan menghadirkan pendamaian dengan sesama dengan menghadirkan keselamatan di tengah-tengah realitas dunia yang melakukan kekerasan kekejaman penindasan keadilan diskriminasi dan pengujian terhadap materi atau kultus individu nah dari sisi tujuan dan misi gereja ini saya juga membandingkan dengan solusi yang diberikan oleh Bapak Pendeta saya dalam menjembatani dua kutub pandangan yang berhadapan dengan diametral itu katanya berdasarkan realitas yang ada dalam masyarakat gereja bisa makmur jika masyarakat makmur dengan membandingkan Jeremia 29 ayat 7 itu lalu dari sisi misi gereja misi gereja adalah melaksanakan misi Allah di dalam dunia ini untuk melaksanakan misi Allah gereja melaksanakan pengutusan Kristus sebelum Yesus dimuliakan ke sorga ia pernah berfirman tetapi kamu akan menerima kuasa oleh roh kudus kalau roh kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem dan seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi gerak pengutusan Kristus adalah gerak sentrifugal yaitu gerak pelayanan yang semakin meluas karena itu pelayanan gerejawi tidak pernah berfokus pada dirinya sendiri pelayanan gerejawi yang hanya berpusat pada dirinya sendiri merupakan gerak pengutusan yang bersifat sentripetal belakang gerak sentripetal merupakan gerak yang mengarah pada titik pusatnya sehingga mengembangkan sikap egoistis dan egocentris hal yang sama yang juga diungkap oleh Bapak Sainababan bahwa alam mencintai dan mengasihi semua manusia tetapi ketidakadilan menciptakan kesenjangan yang juga tercermin dalam kehidupan gereja nah itu tadi di video yang diputar juga sangat menekankan hal ini bahwa semua manusia dikasih oleh Allah jadi tidak ada yang boleh berpikir dan berfokus pada dirinya sendiri lalu dalam hal pelayanan gereja secara awikmenis bahwa keragaman dalam tradisi iman merupakan kekayaan spiritualitas yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan jemaah kedewasaan yang ditumbuhkan melalui berbagai keragaman spiritualitas itu memampukan kita untuk semakin efektif melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini karena itu hakikat pelayanan yang ekumenis adalah sikap yang inklusif di inklusif dimana kita ada dalam satu rumah dan di dalamnya kita boleh saling menerima dan saling menolong tanpa ada kesenjangan perbedaan tidak akan menjadi kesenjangan tapi menjadi kekayaan dan pelayanan yang ekumenis dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari yang nyata sebagai tubuh Kristus sehingga setiap umat dari berbagai latar belakang denominasi bersedia saling bekerjasama dan saling menengkapi jadi pelayanan ekumenis merupakan pelayanan gerejawi yang dijiwai oleh berbagai kekayaan spiritualitas sehingga kita dimampukan berperan secara efektif sebagai tubuh Kristus untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini ini yang juga disebut oleh Pak Sayenabaman bahwa kemiskinan dan ketidakadilan adalah hasil proses sejarah yang eksploitatif secara oikumene kita boleh katakan ketika satu dengan yang lain pelayanan oikumene bersikap eksklusif maka kita tidak akan bisa mencapai tujuan bersama yaitu menjadi melakukan misi Allah di dunia ini mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di kesempatan ini singkat saja saya kembalikan kepada Ibu Silvana terima kasih Tuhan memberkati baik terima kasih banyak Pak pendeta mestika luar biasa ya ya Bapak boleh tolong ya admin ya oke admin dikembalikan menjadi host karena tadi ada kesalahan teknis baik terima kasih banyak Pak pendeta kita telah mendengar sebuah refleksi teologis yang sangat real ya dari pengalaman berdasarkan pengalaman GBKP yang dalam banyak hal apa namanya melengkapi refleksi sosial teologis Prof. Hortman tadi ya Pak pendeta mestika merumuskan membangun wacananya berrefleksi dari pengalaman pendeta saya Nababan berdasarkan pengalaman GBKP tentu ya yang kita semua kenal juga reputasinya dalam hal diakonia transformatif baik terima kasih Pak pendeta kita sekarang akan bergeser ke narasumber yang terakhir saya mendapat informasi dari panitia bahwa Ibu pendeta Ibu dokter Benny Sinaga Ibu pendeta adalah narasumber kita yang terakhir Ibu pendeta Benny ketua sekolah tinggi Bebelfrau HKBP beliau akan sangat presentasi beliau sangat kunci bagi kita karena berdasarkan pengalaman Bebelfrau sekolah tinggi Bebelfrau maupun kelompok perempuan HKBP dan pengalaman beliau pribadi akan merefleksikan pemikiran dan praksis bertiologi pendeta saya Nababan dengan menggunakan lensa dan perspektif gender kira-kira begitu ya Ibu pendeta silahkan Ibu punya waktu 15 menit paling banyak kalau mau minta tambahan boleh sedikit nanti silahkan Ibu pendeta Benny baik terima kasih kepada Ibu pendeta Silvana horas dan selamat sore untuk kita semuanya salam dan hormat saya untuk keluarga besar Almarhum Opwi Emeritus SAE Nababan dan juga demikian terima kasih kepada Panitia yang melibatkan saya di dalam diskusi kita pada sore hari ini topik saya ini sifatnya agak biblis agak biblis karena memang pembicaraan saya dengan Opwi Emeritus dulu adalah hal-hal yang bersifat biblis bahkan banyak hal yang beliau sampaikan juga tentang tafsiran yang seharusnya disorot secara feminist hermenetics maka saya nanti ketika memaparkan isi ini sebenarnya tafsirannya sudah tafsiran Alkitab tetapi juga tafsiran yang pernah didiskusikan maknanya bersama-sama dengan Opwi Emeritus judulnya kepemimpinan berbasis keseimbangan melalui sikap sehati sepikir di dalam Tuhan ini sudah judul yang dikemas setelah berpikir-pikir tadi malam dan ini adalah studi terhadap Filipi 4 ayat 2-3 dan 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15 di Filipi 4 ayat 2 sampai 3 dikatakan di sana Eudoya kunasehati sintike kunasehati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan ayat 3 bahkan ku minta kepada musun sugos temanku yang setia tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan Eudoya dan sintike adalah dua perempuan Yunani perempuan pemimpin di gereja mula-mula mereka disebut sebagai kawan sekerja Paulus dan kepemimpinan jemaat di Filipi sudah diterapkan dan semakin berkembang pada masa kekristianan berikutnya kepemimpinan dalam hal ini bukan bersifat hirarki tapi lebih kepada fungsi pelayanan Paulus menyebut kedua perempuan itu sebagai kawan-kawanku sekerja co-workers sunergonmu jembatan antara Paulus dan mereka yang memelihara kehidupan iman jemaat di Filipi memanggil kedua perempuan itu dengan kawan sekerja merupakan jembatan Paulus dengan jemaat di Filipi karena Paulus melalui tafsiran ini menyadari mereka adalah setara di dalam Kristus sama-sama hamba Yesus Kristus sama-sama kawan sekerja di dalam Kristus baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan disini terlihat ada keterbukaan menerima partisipasi dan keunggulan perempuan dalam mengajar memimpin dan berperan aktif dalam gereja mula-mula di Filipi parakalo adalah kata yang dua kali disampaikan di dalam teks tersebut oidoya parakalo suntuken parakalo artinya adalah aku menasehati pengulangan ini merupakan apostolic exhortation exhortation artinya adalah menasehati dengan cara yang sama memberi support menghibur dan penguatan menasehati bukan hanya bentuk perintah dan itulah yang bisa kita lihat dari sosok teladan Opwi Emeritus Pendeta S.A.E. Nababan makna parakalo dalam berbagai cara berkomunikasi dari Opwi memiliki makna adalah memohon dalam bentuk support memiliki penghiburan memberi semangat untuk melakukan sesuatu nasihat-nasehat memohon atau meminta pertolongan ketika ada sesuatu yang urhan ataupun bahaya yang mendatangkan keresahan dan ancaman parakalo juga adalah nasihat yang mengandung ajakan yang dapat memberikan sukacita dan rasa aman dan dari kata ini disebut keparaklesis yaitu kata yang disebut kepada roh kudus sebagai penghibur parakalo juga adalah nasihat dalam pengharapan bahwa Allah dalam roh kudus akan berkarya untuk menolong oidoya dan sintike menghadapi masalah makna kata menasehati ini ada di dalam setiap bentuk komunikasi yang diberikan oleh opwi emeritus Paulus menasehati dengan memohon kiranya Allah melalui roh kudus akan menolong mendukung dan menopang oidoya dan sintike supaya sehati sepikir di dalam Tuhan sehati sepikir di dalam Tuhan ada 26 kali di dalam perjanjian baru tetapi 10 kali ada di dalam kitab Filipi maka artinya adalah bahwa sehati sepikir kita harus memiliki sikap kita harus berpikir secara khusus konsentrasi jangan ngawur mengendalikan atau mengatur pikiran pikiran kita menyatu menaruh pikiran yang sama di dalam Tuhan kata to'auto atau sehati sepikir di dalam Tuhan berpikir bukan hanya berpikir tetapi di dalamnya ada kasih sayang karena di dalam pikiran kita ada akal budi atau nus sehingga kita bisa berbudi luhur dengan demikian opui emeritus adalah sosok yang selalu berpikir tetapi pikirannya selalu disertai dengan kasih sayang karena di dalam pikiran ada nus ada akal budi sehingga berbudi luhur sehati sepikir menggunakan secara sensitif pikiran yang berbudi luhur mengandung kasih sayang supaya tetap berada di dalam kehendak Yesus Kristus kekuatan dari frasa ini bukan hanya ada dalam pikiran yang sama tetapi juga perasaan yang lahir dari hati yang ditunjukkan dalam sikap saling melayani dan kerjasama berdasarkan kehendak Kristus Tapsiran untuk Filipi 4 ayat 2 sampai 3 ada dua hal yang bertolak belakang yang pertama dikatakan bahwa Paulus fokus kepada hal-hal besar masalah besar di dalam jemaat yang disebabkan oleh Odoya dan Sintihe bahkan Lilian Portepex mengatakan pertentangan Odoya dan Sintihe sebagai suatu ketidakseimbangan dalam kepemimpinan maka seruan sehati sepikir adalah seruan pendamaian untuk menghadirkan kesatuan dalam perjuangan kekristenan mula-mula tapi sebaliknya Caroline O'Shea dan juga O'Brien dan Houghton tidak setuju jika keduanya dikatakan sebagai sumber masalah di dalam jemaat Filipi tidak setuju kalau masalah pertentangan pribadi mereka itu cukup serius kalau masalah yang mereka miliki adalah pertemkaran yang hebat tetapi mereka melihat masalah yang dihadapi lebih kepada masalah komunal yaitu masalah seluruh jemaat O'doya dan Sintike diharapkan sehati sepikir di dalam Tuhan dengan nasihat yang mengandung dukungan atau penghiburan dugaan masalah yang terjadi adalah masalah menghadapi pemerintahan Romawi yang tidak menginginkan keberadaan orang Kristen masalah keadaan jemaat yang memiliki motif-motif yang tidak murni seperti iri hati persaingan mementingkan diri sendiri dan ajaran-ajaran palsu apapun masalah yang mengakibatkan O'doya dan Sintike tidak sehati sepikir tetapi satu hal yang dapat dilakukan oleh Paulus adalah memberikan nasihat yang bersifat mendukung memberi semangat hiburan yang di dalamnya ada doa dan harapan kiranya keduanya dapat mengalami pertolongan roh kudus maka kalau kita lihat di dalam bagan ini Paulus memberikan dukungan kepada O'doya dan Sintike tetapi dia juga meminta Clemens dan Sunsugos mereka semua disebut sebagai kawan sekerja Allah tanpa membedakan apakah di dalamnya laki-laki atau perempuan dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15 disebutkan sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan tetapi supaya ada keseimbangan isotes atau isotetos maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan karena kalau sehati sepikir bukan soal materi dukungan daripada Paulus bukan soal materi saja tetapi juga soal tanggung jawab ada di dalamnya share leadership membagi kepemimpinan itu sehati sepikir sebagai dasar kepemimpinan berbasis keseimbangan karena sifatnya bukan matematis tetapi lebih kepada tanggung jawab supaya ada keseimbangan atau yang disebut juga kesetaraan suatu komitmen dibutuhkan untuk sehati sepikir yaitu berbudi luhur memujudkan tujuan-tujuan yang berkenan kepada Tuhan dalam aneka ragam pelayanan kelebihan dalam diri menjadi tanggung jawab untuk kekurangan orang lain itulah yang harus dipraktikkan di dalam kepemimpinan dimanapun kita berada dibutuhkan juga kesabaran untuk berlatih dan kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan untuk melatih diri peka terhadap keseimbangan dan ini menjadi suatu habituasi yang benar untuk terus dipraktikkan secara pribadi kepada sesama kawan sekerja dan juga kepada sesama jemaat setara antara laki-laki dan perempuan antara yang lemah dan juga yang kuat sehati sepikir di dalam Tuhan adalah landasan kesetaraan untuk menghadapi perbedaan-perbedaan supaya tidak ada keseimbangan Allah mengatur pelayanan yang berbeda-beda untuk dilakukan setiap orang secara berdampingan dengan orang lain perbedaan pendapat adalah suatu kekayaan jika dapat disandingkan antara yang satu dengan yang lainnya dan orang-orang yang di dalamnya mampu untuk saling menerima tolak ukur sehati sepikir bukan pikiran sendiri bukan hati sendiri tetapi kehendak Tuhan Yesus Kristus karena dia adalah kepala gereja sehati sepikir bukan berarti seragam dalam pemikiran dan perasaan dan pelayanan tetapi berusaha memikirkan dan merasakan apa yang dikandaki Tuhan untuk dikerjakan dalam pelayanan kepada seluruh jemaat kepemimpinan berbasis keseimbangan harus memiliki spiritualitas yang tajam dan terlatih kata tajam dan terlatih iman yang tajam dan terlatih berulang-ulang saya dengar dalam setiap perjumpaan dengan Opui Emeritus harus tajam dan terlatih maka di dalamnya dibutuhkan sikap rendah hati di hadapan kawan sekerja di hadapan Tuhan setara tajam dan terlatih tetapi juga melihat kesetaraan gereja terpanggil untuk menunjukkan kepada dunia wajah manusia yang baru yaitu di dalam Kristus baik laki-laki dan perempuan adalah satu laki-laki dan perempuan harus memberikan partisipasi yang bertanggung jawab untuk melayani Kristus di dalam gereja untuk kepemimpinan yang seimbang sehati sepikir tajam dan terlatih perlu juga menghargai kawan-kawan sekerja mengingat perjuangan bersama sebagai suatu gereja perlu bersinergi dengan kawan-kawan sekerja mengenali nama dan kemampuan meminta tolong memberi dukungan bahkan juga memberi semangat untuk mengambil keputusan bersama perlu komitmen dan kerjasama melalui sikap sehati sepikir di dalam Tuhan otoritas dalam kepemimpinan memiliki karakter yang bertanggung jawab dihadapan Allah supaya terus dilatih dan dipraktikkan dalam kerjasama dengan seluruh komunitas contoh kepemimpinan yang seimbang itu disebut dengan kepemimpinan personal kolegial komunal personal artinya panggilan dan karya Allah sebagai hamba Allah pemimpin yang melayani kolegial artinya kawan sekerja sehati sepikir mampu bersinergi karena kita bukan milik kita pribadi tetapi milik Kristus komunal artinya pelayanan yang memperhatikan banyak orang di HKBP di HKBP secara khusus kepemimpinan melalui kompesi HKBP pasal 9 disebutkan bahwa semua orang Kristen laki-laki atau perempuan dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini anggota dalam keseimbangan kepemimpinan melihat bahwa kawan sekerja bukan saingan tetapi saudara dan saudari dan juga hamba Allah dalam tata dasar tata laksana HKBP juga tidak terdapat adanya pembatasan kepada laki-laki dan perempuan untuk memasuki suatu fungsi kepemimpinan oleh karena itu pada saat ini dalam kepemimpinan HKBP secara kuantitas sudah menunjukkan kesetaraan ya ada laki-laki dan perempuan tetapi HKBP juga perlu mempertimbangkan kesetaraan dari segi kualitas kemampuan dan keutamaan karena sesungguhnya sudah banyak laki-laki ataupun perempuan yang memiliki kualitas yang berimbang dan keterlibatan kiranya HKBP juga boleh mengikutkan atau melibatkan pelayan tahbisan yang lain mulai dari tingkat pusat sampai kepada jemaat kesetaraan perlu diperlihara dengan memberikan dukungan dan semangat dan menganggap kawan sekerja bukan sebagai saingan perempuan hadir di gereja dalam pelayanan bukan sebagai saingan tetapi sebagai kawan sekerja saudara dan saudari di dalam kristus gereja melihat kesetaraan dalam kepemimpinan merupakan gereja yang berbagi dan juga gereja yang tidak tamak demikian yang bisa saya sampaikan sosok kepemimpinan ini saya sampaikan melihat juga kepemimpinan dari Opwi Emeritus selama hidupnya dan juga inspirasi yang diberikan kepada saya pribadi dalam perjumpaan perjumpaan yang secara khusus demikian Ibu Pendeta Silvana terima kasih baik terima kasih banyak Pendeta Benny yang sudah mengisi mengisi konsepsi teologi keseimbangan Pendeta Sayinababan dengan perspektif dan tentu berbasiskan pengalaman perempuan HKBP keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan lama yang sudah dikoreksi dengan kritis dari perspektif kalau tadi saya menggunakan kata dari perspektif the powerless dan itu nyata sekali dalam perjuangan Pendeta Sayinababan dan sekarang Pendeta Benny menghadirkan perempuan di dalam konsepsi keseimbangan itu yang berbasiskan kestaraan dan keadilan baik Ibu Bapak sekalian tiga narasumber telah berbicara dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan Ibu Alida yang akan kita beri waktu untuk bicara menyapa kita semua Ibu Alida menyapa kami apa namanya mengasihi dan rindu mendengar suara Ibu Alida setelah satu tahun yang lalu terutama saya dan kawan-kawan yang lain pasti silakan Ibu Alida sebenarnya terima kasih moderator tapi saya dari tadi dengan penuh perhatian mendengar tidak persiapkan diri saya untuk menyebutkan sesuatu karena sudah di wakilkan kepada hotasi di sana bagaimana ya tapi saya sangat bersyukur mendengarkan semuanya tapi lampu hebat saya rasa para pembicara menyebutkan untuk Pak Nababan kita kembali saya rasa kepada tujuan pemikirannya yang perlu ya pemikirannya yang untuk memperbaharui pelayanan kita untuk ke depan untuk memperkaya pelayanan juga di mana mungkin ya tapi satu hal yang selalu barangkali juga saya alami bahwa kita harus selalu memperbaharui diri menambah pengetahuan menambah pengalaman itu selalu dan dia sangat gembira bila anak-anak muda berminat untuk menambah ilmunya menambah pengalamannya makanya dia bergembira bila ada pelayanan yang dapat mengangkat anak-anak muda supaya beroleh biarsiswa itu sedikit karena saya tidak mempersiapkan dari tadi bahwa saya akan ikut secara aktif memberi komentar tapi terima kasih untuk seluruh pembicara benar-benar mereka memberikan waktu dan perhatian untuk mencapai tujuan daripada institut institut soritua nababan ini sekian dulu moderator baiklah terima kasih walida untuk sapaannya yang menguatkan terutama memberi semangat kepada generasi muda memang pendeta saya nababan sangat dikenal sebagai sosok seseorang pimpinan dan pelayan Tuhan pimpinan gereja dan pelayan Tuhan yang sangat peduli pada peran kehadiran dan peran generasi muda saya ingat waktu apa namanya dalam rangka diskusi-diskusi keesahan yang agak private beberapa orang saja kami datang ke rumah Ibu Alida waktu itu kami ada lima orang bertemu Pak saya kemudian Pak Pendeta SAE bertanya kepada salah seorang di antara kami berapa umurmu gitu lalu kawan saya ini menjawab hampir lima puluh ah sudah ketuaan kau katanya jadi hampir lima puluh menjadi pemimpin nasional itu sudah cukup tua menurut beliau jadi memang berarti harusnya lebih muda dari itu dan tadi Pak Hotasi juga sudah menyinggung itu bagaimana keberpihakan Pak Pendeta Zainababan kepada pentingnya peran generasi muda dan omong-omong Ibu Alida dan Pak Hotasi dan kawan-kawan Bapak Ibu sekalian pandemi yang memaksa kita semua melakukan segala sesuatu dari rumah ini dibantu oleh peralatan teknologi berbasis internet dalam pengalaman gereja yang harus melaksanakan ibadah daring ibadah online barulah gereja gereja-gereja terutama gereja kami gereja saya GPIB gereja protestan di Indonesia bagian barat semakin menyadari peran kunci generasi muda karena tanpa generasi muda itu ibadah-ibadah online mustahil dilakukan karena mereka yang menguasai teknologi informasi jadi jadi pandemi ini membuka ya menyingkapkan realita yang barangkali selama ini tidak diakui bahwa anak-anak muda berada sebagai ujung tombak pelayanan gereja dengan keahlian mereka yang sangat unik dan sangat sesuai dengan jamannya baik ibu bapak saudara-saudara sekalian kita punya waktu untuk berdiskusi saya mempersilahkan akan membuka sesi pertama saya tidak akan membatasi tiga orang kalau memang ada beberapa orang kita bikin satu sesi saja barangkali ya saya yakin sudah banyak yang punya catatan mau menambahkan dan mau bertanya ya kita disini ada pendeta Wenata Sairin salah seorang senior juga dalam gerakan keesaan mitra kerja pendeta Nababan saya catat dulu ya Pak Wey Pak Pendeta Wenata Sairin ya terima kasih ya apakah ada yang lain yang akan berbicara saya belum lihat reaksi saya riak mengacung di gedung gereja Manitia apakah ada yang mau berbicara ada dari gereja Baik baiklah saya Martin dari Jakarta Bapak Martin ya saya beri kesempatan kepada pendeta Pendeta Wey biasanya yang diberi kesempatan dulu itu yang hadir on site tapi ini saya juga online jadi baik Pendeta Wey Natasairin dulu kemudian Pak Martin kemudian saya serahkan kepada kawan-kawan yang on site silahkan Pendeta Wey ya terima kasih Bu Moderator Ibu Alida Pak Hotasi dan semua sahabat-sahabat saya ya ada rasa duka yang masih menyelimuti saya tatkala harus berbicara dalam forum ini ada beberapa butir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini pertama tentu ucapan terima kasih kepada para narasumber yang telah memperkaya wawasan kita paling tidak wawasan saya untuk melihat profil seorang Dr. Nawaban dalam perspektif gereja-gereja di Indonesia dan juga gereja-gereja dunia saya mencatat lima hal paling tidak kalau masih ada waktu yang pertama Pak Anababan adalah orang yang sangat setia kepada notulen dan keputusan sidang-sidang gereja ketentuan PGI jadi beliau selalu mengacu pada dokumen-dokumen itu ketika memimpin sidang MPLK MPH atau sidang raya yang kedua Pak Anababan kritis dan cermat dalam berbahasa contohnya misalnya konsep tri kerukunan beragama yang digagas oleh Menteri Agama Dr. Tarmi Citaher tahun 78 misalnya Pak Anababan mengeritik untuk tidak mengatakan menolak butir ketiga dari tri kerukunan itu yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah mengapa ditolak atau dikritik karena seolah-olah tri kerukunan itu menginspirasi adanya ketidakrukunan antara pemerintah dengan umat beragama yang ketiga Pak Anababan selalu memilih diksi yang tepat contohnya misalnya pada waktu itu ada SKB yang melarang orang yang beragama lain itu mengikuti atau hadir dalam ibadah atau kegiatan sesuatu agama pada waktu sidang MPL waktu itu BPDGE di Tang Mento E Tanatoraja itu hadir Menteri Agama dan Pak Anababan mengatakan di sana Menteri Agama tidak hadir tapi Menteri Agama menyaksikan acara itu ada bobot konotasi yang beda antara hadir dan menyaksikan yang keempat Pak Anababan selalu memberikan klarifikasi hampir di setiap MPL ketika utusan dari pemerintah menyampaikan pidato beliau selalu memberikan semacam klarifikasi tentang SKB terrelasi gereja dengan negara dan seterusnya sehingga pidato seorang pejabat negara yang intinya bisa berbeda dengan pikiran-pikiran teologi yang dianutup oleh gereja-gereja di Indonesia Pak Anababan memberikan klarifikasi di situ dan yang terakhir misalnya Pak Anababan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang meresmikan atau membuka sidang raya dalam sidang raya PGE di Tomohon tahun 80 misalnya muncul semacam polemik apakah pemerintah meresmikan sidang raya atau membuka sidang raya lalu Pak Anababan dengan sangat cekatan memberikan klarifikasi bahwa sidang raya sesuai dengan tata dasar dan tata rumah tangga dibuka oleh Ketua Umum PGE dan pemerintah meresmikan pembukaan itu dengan peresmian pembukaan oleh pemerintah maka sidang raya terbuka bagi semua pihak di seluruh bagian Indonesia itu nah itu itu lima hal yang saya ingin catat mungkin masih banyak lagi tapi lima hal itu dan saya mengajak sebenarnya sejak tahun lalu untuk membuat semacam buku ensiklopedi pemikiran dokter S.A.N. Ababan atau apapun judulnya nanti jadi pikiran-pikiran yang sangat bernas dari seorang tokoh teolog Indonesia dokter Nababan akan dihimpun dalam buku itu dan menjadi referensi utama dalam kehidupan gereja-gereja bahkan bangsa di negeri ini terima kasih Ibu Moderator Tuhan memberkati acara ini terima kasih banyak Pak Pendeta Wenata Sairin dari Pak Wenata Sairin ini pernah Wakil Sekretaris Umum PKI pernah sekum juga ya Pak tidak tidak Bu Wakil Sekretaris dan Pak Pendeta W adalah pencatat dan memori memori yang sangat baik dari Pak Wen mengumpulkan dokumen-dokumen keputusan-keputusan penting PKI saya terima kasih banyak tadi usulnya sangat usul konkret yang sangat baik mudah-mudahan direspon positif oleh teman-teman panitia penyelenggara diskusi kita Sekarang saya akan mempersilahkan Bapak Martin Sairin untuk menyampaikan pertanyaan atau komentarnya silakan Pak Martin Baik Baik terima kasih Shalom Apakah suara saya kedengaran dengan baik? Sangat jelas Pak sangat jelas Baik saya Sabar Martin Sairin dari Jakarta sejak kandungan saya sudah HKBP sampai sekarang saya masih HKBP dan sangat mengamati perjalanan sejarah dan perkembangan HKBP dewasa ini tentu dengan keterbatasan pribadi saya mulai berpapasan dengan orang tua kita Dr. Esayana Baban sejak saya menjadi salah satu pengurus pemuda gereja distrik 8 Jawa Kalimantan pada saat itu tahun 70an jadi jadi beliau menjadi guru bagi pemuda bagi HKBP tentunya juga bagi publik saya melihat beliau itu orang yang merdeka merdeka internal merdeka eksternal dalam konteks HKBP sebagai institusi atau sebagai organisasi atau sebagai gereja beliau juga mandiri beliau kritis internally dan externally dalam kehidupan ber HKBP beliau sangat kritis menilai dan berani menilai sehingga banyak orang banyak juga pendeta atau tokoh yang lebih menginginkan dipuja dan dipuji tapi beliau tidak tipe orang yang melakukan itu beliau lebih memilih kritis mengedukasi baik intern maupun ekstern tapi beliau tentu saya pikir loyal katakanlah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara beliau egaliter dan beliau juga seorang nasionalis dalam kaitannya dengan negara bisa kita amati ketika beliau menjadi pimpinan PGI pimpinan HKBP yang memiliki masalah internal yang sangat serius dan harus berhadapan dengan Bakor Tranasda kami di Jakarta orang mengasumsikan pro beliau karena berbagai alam pikir yang sama dan beberapa perilaku yang sering sama sehingga sehingga dikatakan waktu itu pro SAE atau pro PWT begitu kami terlibat betul dalam kasus itu waktu itu bahkan kami pernah menjadi notulis dalam suatu pertemuan HKBP di Hotel Borobudur yang dituanrumahi oleh beberapa tokoh waktu itu antara lain TB Silalahi sehingga merumuskan suatu kesepakatan ibadah bergiliran dan ibadah bergiliran ini memperjelas perpecahan internal di gereja-gereja dan saya pribadi sangat menyayangkan bahwa perbedaan sampai kepada pertentangan padahal firman Tuhan sangat jelas mengasihi sesama dan juga bahkan mengasihi musuh dalam konteks itu saya harus katakan HKBP tidak menjadi garam dan terang dan gereja juga sering tidak menjadi garam dan terang dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara beliau juga egaliter saya tidak tahu kalau secara internal hubungannya pada saat beliau eporus dengan preses apakah struktural atau diktatorial atau dengan pendeta resort saya tidak tahu karena saya adalah orang independen jemaat yang aktif bersosialisasi di HKBP dan di luar HKBP beliau saya tahu juga sangat nasionalis dan sesungguhnya beliau juga bisa kita sebut sebagai guru bangsa mewakili umat kristiani dan saya yakin apabila juga beliau melakukan pertemuan-pertemuan internasional mewakili gereja atau mewakili Indonesia saya yakin berbagai bukti akan menunjukkan kualitas kenasionalan beliau walaupun itu bisa dipersepsikan dia kadang-kadang dianggap tidak tunduk pada kepemimpinan Soeharto yang otoriter saat ini dengan kondisi HKBP yang sekarang yang struktural sinodal saya melihat kalau kita lakukan statistik generasi muda di perkotaan persentase yang tidak bergabung dengan HKBP itu sesungguhnya sangat tinggi ini kiranya bisa menjadi masukan bagi kepemimpinan HKBP yang sangat struktural dan mohon maaf kalau ada yang tidak cocok dengan sebutan saya karena saya katakan tadi saya sudah menjadi HKBP sejak di dalam bortian karena ibu saya adalah para hari Kamis jadi struktur HKBP yang struktural sinodal dalam dunia yang sangat duniawi dewasa ini saya melihat banyak sekali pendeta lebih takut kepada Eporus daripada kepada Tuhan Yesus mohon maaf kalau ada rekan-rekan pendeta yang tidak setuju dengan alam pikir ini tapi tadi saya mendengar dibahas itu mengenai 1 Petrus 2 ayat 9 kamu adalah imamat yang rajani gitu saya kebetulan berjemaat di HKBP Cikini yang kami tidak melegitimasi berbagai jabatan-jabatan dan juga gelar-gelar tetapi adalah keakrapan dengan Tuhan Yesus kami katakan bahwa sebaiknya gereja adalah organisme tubuh Kristus bukan organisme struktural itu pergumulan kami dengan beberapa jemaat dan kiranya alam pikir dan pikiran-pikiran dan tulisan-tulisan serta pengalaman baik Pak Martin kelihatannya terputus ya responnya tadi dokter Nababan kita pelajari bersih sudah saya akhiri saja saya sarankan agar agar pembicaraan pertama ini dibukukan dan disosialisasikan terima kasih terima kasih Pak Martin baik yang terakhir saya berikan kesempatan kepada Bapak Togab Simangun Sang sebagai yang akan bertanya dari dari Zoom silahkan Pak Togab terdengar Pak kalau bisa to the point ya Pak supaya kita berbagi waktu dengan yang lain silahkan Pak Togab jadi pertama saya akan memberitahukan bahwa saya Togab memang dari AKB Beraumangun saya bersama atau mengenal beliau Bui Almar Fikru saya masih mahasiswa dulu jadi dia pernah satu meja dengan saya berbicara dalam rapat pendeta di Jawa Kalimantan saya diminta menyampaikan seperti apa sebenarnya ada pemuda pada saat itu saya lihat itu adalah NKB suara Pak Togab adalah Rusi Jadababan barunya Eporus itu pada saat itu sekarang beliau di Amerika sekarang bersama meningkat dengan marah troni jadi disitu yang saya lihat ada dua yang saya sampaikan yang pertama adalah bagaimana perhatian beliau itu terhadap program-program pemuda karena beliau mengatakan bahwa pemuda yang akan menjadi gerak penurus yang akan memikirkan seperti apa HCBP ini ke depan tentu dengan perubahan-perubahan zaman yang terjadi sekarang ini seperti media sosial IT dan lain-lain itu saya ingat pada saat itu dan beliau menyampaikan kepada saya tolong sampaikan apa keinginan kalian sebenarnya yang kedua adalah pada zaman itu ketika itu beliau banyak menyekolahkan dengan keprihatinan manajerial di HCB pada saat itu beliau banyak memperhatikan menyekolahkan pendeta-pendeta sekolah manajemen yaitu kalau sekarang kita lihat ada beberapa pendeta HCB yang bergelar MBA itu saya kira hasil dari pada beliau pada saat itu namun menurut saya kelihatannya itu tidak di follow up atau di tidak lanjutin sehingga ini baru juga saya dan banyak beberapa praktik di tempat saya bergerija juga banyak pengelolaan aset HCB dan keuangan HCB yang bisa kita katakan tidak transparan bahkan bisa menimbulkan banyak kesurigaan terhadap pengelolaan aset HCB yang banyak ini dan juga tentang pengelolaan keuangan HCB dan oleh sebab itu saya usulkan untuk ditulis juga nanti dalam buku ini supaya program beliau terkait dengan pemuda pemuda untuk saat ini yang mana generasi milenial dan generasi jen yang akan memiliki HCB di masa yang akan datang saya menjadi program utama HCB kemudian terkait dengan manajerial pengelolaan aset dan manajemen di HCB kalau peribadatan sudah bagus tinggal pengelolaan aset dan manajemen keuangan HCB itu perlu difokuskan lagi sekiranya ini saja pendapat saya tanggapan saya karena tadi tidak menyinggung soal ini terima kasih terima kasih banyak Pak Togab sudah melengkapi informasi mengenai keberpihakan Pak Pendeta saya untuk generasi muda posisi kunci generasi muda saya akan serahkan kepada teman-teman kita ini satu-satu dulu teman-teman yang di gedung gereja tadi saya sudah berjanji akan menyerahkan kepada kawan-kawan yang on-site kawan-kawan panitia di on-site ada berapa yang akan merespon di gedung gereja boleh diinformasikan ada satu oh satu orang oke baik ya baik setelah itu nanti kita kembali ke peserta yang dari silahkan ya suaranya kok kurang jelas ya dari kerjaan jadi selalu saya bisa ikuti dari pembina istri sehingga dalam zoom lebih baik pakai telepon istri dan istri bahkan komunikasi kami berlangsung 19 menit waktu itu saya kirim SMS kepada beliau saya kata saya sudah kasih nampai lagi dan saya tunjuk tempat banyak lain dan beliau menjawab seperti ini semua pelayanan adalah sama kerjakanlah dengan baik dimana kau melayani jadi semua naksiatnya penuh dengan isi jadi yang saya lihat pertama kalau yang lain apakah suara dari gereja bisa diterima dengan jelas kurang jelas kurang jelas kurang jelas mungkin teman-teman bisa membantu jadi suaranya echoing menggema lalu apa namanya tidak stabil teman-teman kakak admin bisa menyalin disini mencatat disini apa yang disampaikan oleh pembicara atau yang berbicara merapat ke admin aja kalau tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Sihaan bagaimana ketika ada katakanlah pergumulan di AKBP tahun 92 Opui Epur Senababan akhirnya menjadi menghadapi yang akan kita sebut kreatif minoriti dalam memilih kreatif minoriti ini kita lihat ada dua kubu waktu itu tetapi beliau dengan tegas mengatakan gereja harus bersuara melawan ketidakadilan karena itu lah gereja terpanggil tetapi di dalam memilih kreatif minoriti ini banyak orang kita lihat tidak tulus atau tabah menghadapi pergumulan dan kesulitan karena memang inilah tantangan yang terbesar dihadapi para pelayan gereja bagaimana kita siap dengan tulus dan tabah menyaksikan Injil bila harus datang kesulitan datang pergumulan dan datang pengucilan makanya ini yang kita lihat dan perlu terhadapi salah satu contoh karena banyak pelayan sudah tahu dia apa yang benar tahu apa yang dilakukan tapi tidak siap menerima resiko kesulitan dan pergumulan dia itu sisikan dan tidak berani melanjutkan ini yang saya lihat perlu kita pahami dari apa yang perlu kita telahani dari Upwi Epurus Nababan yang kedua yang saya lihat beliau pernah berkata kepada saya pelayan itu dilihat kualitasnya bukan dari gelarnya tapi dari apa yang dilakukannya dan diperbuatnya makanya pada tahun 2006 saya berkata kepada Upwi di medan ini Upung bagaimana kalau kita buat forum teolog Batak agar para doktor-doktor orang Batak ini punya forum untuk diskusi menyalurkan ilmunya sehingga bisa berbagi dan Upung itu menjawab itulah pentingnya agar jangan doktor-doktor pendeta Batak ini merasa pintar di depan jemaat tetapi tidak merasa pintar di teman sesamanya para dokter makanya kalau forum ini kita bentuk doktor-doktor ini bisa menyalurkan ilmunya berbagi ilmunya yang dari HKBP ke GBKP HKI ke HKBP sehingga ada forum sehingga tidak doktor itu hanya pintar di depan jemaat karena otomatis dia pintar sudah doktor sudah STH tapi kalau depan jemaat aja pintar itu bukan pintar jadi bagi kita pendeta itu kualitasnya itu bukan digelar kata Upung itu tapi diperbuatan ditindakan ini yang saya lihat perlu kita warisiran pelajari agar kalau kita mengingat meneladani apa yang telah diperbuat Upung itu kita bisa melihat Upung yang benar jangan kita terperangkap kepada banyaknya gelar tidak hanya dikatakan pendeta tetap juga para gerasi muda akan jangan mahu gelar-gelar yang mudah didapat dan mudah dikatakanlah ditempel-tempelkan di depan nama-nama ini ini juga menunjukkan gerasi muda yang bertanggung jawab dan yang berreditasi nah itu saja yang saya sampaikan terima kasih baik terima kasih sangat jelas terima kasih di dalam catatan saya bapak yang barusan berbicara ini tadi saya tidak dengar namanya ketika siapa beliau adalah pembicara terakhir artinya yang merespon terakhir apakah ada yang belum saya persilahkan untuk berbicara yang tadi mengangkat jarinya mau izin berbicara masih ada ada ya sebelum saya teruskan kepada bapak saya mau bertanya kepada panitia kita akan mengakhiri memorial lecture ini jam berapa panitia saya dikasih kesempatan mempersilahkan berapa banyak orang lagi sekarang jam 6 lewat 10 menit saya interupsi saja tadi saya katakan kalau hasil dari ini dibuat buku satu gitu ya ada percakapan ini ya sudah saya catat Pak ya terima kasih panitia baik kalau belum ada apa informasi dari panitia saya persilahkan Bapak Kristofol Tobing yang meminta izin berbicara silakan Pak Kristofol terima kasih apakah suara saya dapat didengar jelas sekali Pak terima kasih saya hanya menyampaikan latar belakang bahwa saya kenal Pak Nababan sejak tahun 85 waktu saya bertugas di Papua sebagai dokter dan saya sekaligus punya tugas jadi koordinator motivator PGI PARPEM untuk wilayah Maluku Irianjaya sehingga sehingga pada sidang-sidang MPL kita selalu dipanggil dari PARPEM dengan Pak Pontas Nasution dengan Pak Indra Nababan semua kita sering ketemu kemudian saya selesai dari Papua saya kembali sekolah ngambil pendidikan di bagian kebidanan dan penyakit kandungan setelah saya tamat saya ditempatkan di Tarutung pada masa-masa kemelut antara 92-98 saya berada di Tarutung dan bagaimana helikopter berterbangan di atas dan apa dan sebagainya saya berada di sana dan dari kala itu kemudian terakhir ini dalam masa-masa beliau menulis buku yang kemarin saya sempat teleponan dengan beliau dan dia sangat betul karena saya hula-hulanya barangkali sebagai Tobing dan banyak kesan-kesan nah jadi sebetulnya yang paling berkesan buat saya di tangan saya sekarang ada buku yang diterbitkan oleh PMKH KBP Jakarta 2020 kepemimpinan kepemimpinan adat kepemimpinan adat dan penguda ini diterbitkan tahun 2020 dan disini pokok-pokok priyambio sangat jelas yang paling berkesan buat saya adalah apa yang disebut sebagai dari keluaran 2018 sewaktu Jethro menasihati Musa sebagai menantunya sehingga disana ada konsep kepemimpinan yang selalu beliau ajukan dalam beberapa pertemuan bahwa Jethro case itu adalah seorang pekerja di ladang Tuhan yang pertama dia harus takut akan Tuhan dan kedua dia kompetensi yang ketiga dikatakan dia dipercaya trust dan keempat dia bukan tenang disuap masalah ketatan dalam keuangan dan itu beliau jelaskan sebagai suatu model sebetulnya kepemimpinan yang dalam buku ini disebut sebagai Jethro ways itu kesan saya yang luar biasa bagi beliau dan waktu saya jadi koordinator motivator PG dulu dikala nah ini ini satu yang saya ingat bagaimana beliau mengambil keputusan dengan tepat sewaktu peralihan waktu beliau terpilih jadi Eporus pada saat itu beliau ketua PGI maka kami semua diundang rapat ke Jakarta dalam mengambil keputusan itu dan situlah beliau mengatakan saatnya saya kembali membangun gereja saya dan disitu beliau melepaskan jabatannya sebagai ketua PGI walaupun sudah melalui perlibatan yang panjang dan supaya waktu itu Pridolin Ukur almarhum menjadi sekretaris sekretaris umum di PGI dan wakilnya dulu pendeta solar sosopata nah disini sebenarnya kita lihat betapa waktu itu kami para anggota anggota di di parpem dan sebagainya ya sebenarnya diri kemasukan kok tega amat Pak Nabawan meninggalkan PG yang masih punya perjuangan ke depan di dalam hal ini tapi beliau katakan ini saatnya saya kembali kembali walaupun dikatakan alternatif untuk jawab terangkap beliau jelas bilang tidak saya harus perhatian saya harus saya pulukan kepada HKBP nah disitulah sebenarnya beberapa hal kesan saya bahwa yang paling berkesan buat saya dari beliau adalah punya konsep kepemimpinan yang jelas tapi yang disebutkan Jethrois yang tadi itu dan itu merupakan suatu yang sebenarnya perlu kita pikirkan ke depan yang tidak sekarang profsihan tadi masalah kreatif minoriti ini sebenarnya juga beliau selalu menunggungkan di dalam menghadapi pelayanan jemaat yang pertama kita harus positif kreatif realistis dan kritis beliau sangat terbuka dengan kritis tapi selalu boleh ingatkan kita harus positif kritik itu yang konstruktif yang membangun bukan menjatuhkan jadi pola-pola kepemimpinan itu bersamaan dengan almarhum Pak Sim PBC Matupang pada era-era 80-an ke 90-an itu disitulah kita dapat konsep-konsep mengenai kepemimpinan di gereja termasuk yang akhirnya bermuara pada teologi keseimbangan yang bermuara pada yang tadi Pak Sian katakan teologi perlapai-lapaian itu itu saja sementara maksudkan dari saya terima kasih terima kasih Pak Kristofel ini salah satu catatan untuk poin penting dari buku itu nanti buku ensiklopedi pemikiran pendeta Sainababan bagaimana pola kepemimpinan dan nilai-nilai leadership praksis leadership yang dikembangkan oleh Pak Sai antara lain menurut Pak Kristofel tahu kapan waktunya selesai atau undur dan menyiapkan kader begitu ya Pak Kristofel terima kasih saya masih melihat ada satu tangan lagi yang minta izin bicara Pak Sarmedi Purba sebentar ya supaya adil saya harus buka Pak Sarmedi Purba kemudian di gedung gereja juga ada satu lagi baiklah berarti tinggal dua ya ini mungkin dua yang terakhir silahkan Pak Purba terima kasih Bu Pendeta saya hanya sedikit saja saya kenal dokter atau pendeta Sainababan Sainababan sejak 1963 waktu saya masih mahasiswa dan beliau juga masih pemuda sebagai pendeta pemuda jadi dan belakangan sampai saya pada ulang tahun ke-80 beliau masih datang mengunjungi saya di rumah saya dalam perayaan ulang tahun ke-80 dua tahun yang lalu yang saya ingin tekankan sebetulnya Pendeta Sainababan itu memang punya pikiran yang jenius tapi untuk pendeta-pendeta masa sekarang yang perlu diperlejari juga adalah ada dua hal yang menurut saya yaitu teknik menyampaikan itu kepada publik yaitu teknik berpidato waktu tahun 60-an itu saya melihat sosok Pendeta Sainababan itu meniru gaya Soekarno berpidato jadi bisa kita terpukau mendengar pidatonya berjam-jam itu tidak semua pendeta kadang-kadang ada orang ngantuk kalau berkotbah pendeta jadi ini sebetulnya sebetulnya pelajaran yang sangat berharga untuk pendeta bahwa berkotbah itu adalah sangat-sangat penting sebagai dua sorok pendeta yang kedua adalah organizing pendeta Sainababan itu adalah yang piawai dalam berorganisasi berorganisasi maksudnya dia bisa mengatur merencanakan sehingga apa yang dia rencanakan bisa terjadi tidak hanya omong saja tapi betul-betul bisa terlaksana ini membutuhkan suatu approach atau perencanaan kemudian approach kepada tiap-tiap pihak saya kebetulan juga pernah di luar negeri saya sudah berkubah pulang ke Indonesia dan saya mengikuti jadwal termasuk di Jendela dalam konferensi Asia yang beliau bentuk dan itu tidak mudah memimpin rapat dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Jerman itu membutuhkan suatu kepehayaan tersendiri saya suka fasil dalam bahasa Jerman tapi kalau memimpin rapat dan berpidato saya kira saya tidak bisa jauh-jauh sekali tidak bisa melakukan dokter Sainababan ini yang harus kita perhatikan sebagai pelajaran sehingga betul kalau ada videonya bisa diciru diulang bagaimana caranya sehingga banyak lagi nababan-nababan yang baru di tengah-tengah kita bukan hanya di HKBT tapi di gereja-gereja yang lain juga di Indonesia saya kira itu yang saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak Purba mengingatkan para pendeta termasuk saya ini ya kemampuan yang paling minimal harus dimiliki itu kemampuan berkotba yang baik gitu ya Pak ya kalau soalnya itu tugas minimalnya itu tugas minimalnya kalau kotbanya kurang terampil ya agak repot juga ya tapi untuk menjadi orator yang top seperti Pak Pendeta saya itu ada ada faktor ada faktor talenta juga ya tapi memang betul itu luar biasa kita bisa betah berlama-lama mendengarkan seorang orator berbicara dan inspiratif begitu baik yang terakhir saya serahkan kepada kawan-kawan Panitia di gedung gereja silahkan siapa yang akan bicara satu orang karena Panitia mengingatkan waktu kita tinggal sembilan menit jam setengah tujuh waktu Indonesia bagian Barat kita akan menutup diskusi yang menarik ini dan untuk sebagian peserta ini sudah setengah delapan setengah sembilan barangkali teman-teman di mana silahkan admin pakai cara yang tadi pakai cara yang tadi ini ekonya muncul lagi terima kasih saya dokter Horas saja bubuk oh dokter dokter Horas boleh boleh yang kedua ya karena saya mempersilahkan baik saya sudah catat sekarang Bapak nanti akan bicara kita persilahkan yang di gereja dulu Bapak satu saya dari gereja oh ini dari gereja saya ketepatan di gereja silahkan dokter jadi gini saya memang lama mengenal pendeta Esa Hina Baban ketika di mahasiswa di GMKI pernah bercerama di Kepanjahe salah satu memang konsepnya yang sampai sekarang belum terlaksana yang saya lihat sangat brilian adalah dia katakan apakah itu satu logika atau bagaimana andaikan durung-durung HKBP itu di seluruh resok dan ruas disimpan di suatu katakan bank yang dibuat HKBP bisa HKBP ini cukup maju jadi dikatakan logikanya waktu itu langsung opi bilang emiritus kita bisa bayangkan kita ruas HKBP menyimpan uang di satu bank namun untuk keperluan yang kita pakai uang kita itu kita pinjam lagi dari bank dengan uang dengan bunga yang lebih besar andaikan HKBP melaksakan itu HKBP cukup besar itu dikatakan saat itu sehingga waktu terjadi permasalahan saya berpikir mungkin ada juga upaya-upaya bagaimana HKBP itu jangan besar dengan membuat bank jadi satu juga yang saya kagumi begitu mau terjadi konflik justru yang menjadi tak senang dengan opi yang saya katakan pendeta S waktu itu saya pas di perkebunan sidamanik dia mengatakan pendeta S ini harus diturunkan harus diganti dan kami langsung menanya waktu itu saya juga ikut disitu kenapa harus diganti wah ini terlalu cepat membawa HKBP tinggal landas saya bilang sampai warganya ruas nanti ketinggalan di landasan dibuatnya perumpamaan seperti kereta api ini kecepatannya sampai 600 km per jam dan sekjen 500 km per jam akapa reses 400 km per jam pendeta resort diurakannya itu 300 dan karena kencangnya membawa HKBP ini maka ketinggalan semua di lapangan jadi harus diganti dan dikatakan apa yang mau dilakukan maka begitu terjadi permasalahan itu saya juga sampai turun ke tarhutung melihat ini seorang tokoh Kristen yang ingin membawa maju suatu gereja ada yang menggagalkan berarti ini harus diperjuangkan inilah kesan saya kepada Emeritus bagaimana semangat dia membawa gereja maju dan modern dan sangat diakui juga orang yang ingin menjatuhkannya demikian kesan saya dan harapan mengenai bank bank HKBP ini sebagai cita-citanya dulu waktu kita mahasiswa saya sudah koas sudah senior itu maunya ini bisa kita jadikan yang mungkin juga apa yang kita alami sekarang kesulitan masalah dana mungkin akan selesai kalau ini terwujud demikian kesan dari saya terima kasih terima kasih Dr. Horas Raja Gugup sebagai apa yang memberi menyampaikan testimoni dan komentar terakhir dalam kesempatan Memoriam Lecture pada sore hingga malam ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dengan demikian maka diskusi kita akan kita akhiri dan saya akan menyampaikan bukan menyimpulkan tetapi menggarisbawahi saja membantu teman-teman penyelenggara untuk menggarisbawahi beberapa poin yang disampaikan tadi oleh Narasumber dan mereka yang memberikan testimoni maupun komentar jadi Bapak Ibu sekalian selain teologi keseimbangan yang disampaikan sendiri oleh Pendeta Sainababan dalam video yang sangat bagus tadi yang kita saksikan sebelum diskusi kita juga mendengar bagaimana Prof. Hotman mengusulkan penggunaan terminologi berteologi parla parla pelapian ya kalau saya tidak salah mencatat teologi parla pelapian ini dipandang sebagai bentuk berteologi terutama spiritualitas dan gerakan keagamaan yang berani menjadi counter hegemoni kekuasaan politik bahkan kekuasaan negara yang memaksakan kehendaknya kepada komunitas agama dalam hal ini kepada HKBP dan ini adalah suatu catatan sejarah yang sangat berharga untuk gereja-gereja sampai hari ini barangkali kalau di dalam analisis teologi postkolonial yang tadi di depan saya sampaikan bahwa orang seperti Rasul Paulus di dalam Roma 14 dan 15 memberikan antitesis terhadap ideologi kekaisaran dengan cara membangun wacana untuk meng-counter penguasa dan penakluk Pak saya bukan sekedar membangun wacana tetapi membangun gerakan membangun gerakan gerakan kerakyatan keagamaan yang berbicara dan bersikap dengan tegas Bapak-Ibu sekalian itu barangkali pertanyaannya untuk kita hari ini adalah apa time of problem kita hari ini karena tadi Pak Prof. Hortman bicara soal kehadiran tokoh-tokoh tertentu dengan suara profetik dengan sikap profetik di dalam situasi turbulensi tertentu dan apabila kita berhasil mencatat time of problem itu kalau Pak Nababan sekarang ini beliau ada beliau akan bicara apa atau bersikap apa catatan yang sangat penting disampaikan oleh pendeta Benny tadi pendeta Benny Sinaga yang mengisi wacana berteologi yang dibangun oleh pendeta Sainababan dengan perspektif gender saya kira ini yang paling kosong yang paling kurang banyak diisi dan saya kira nanti pendeta Benny akan membantu teman-teman panitia dalam menyiapkan buku ensiklopedi pemikiran Pak saya tadi dengan menggali seluas mungkin barangkali bahkan melakukan riset kira-kira sejauh mana perspektif gender equality dan gender justice itu menjadi bagian kunci dari pemikiran Pak saya sejak awal nah Bapak Ibu sekalian tetapi yang paling penting adalah rekomendasi pertemuan ini saya yakin bahwa Institut Soritua Nababan akan menindak lanjuti dengan permohonan untuk menuliskan buku ensiklopedi tadi karena Pak Nababan bukan hanya milik HKBP atau milik gereja-gereja di Indonesia atau milik TGI bahkan milik gerakan keesaan pengalaman beliau yang lintas batas bahkan barisan yang sangat berharga bagi gereja-gereja dan bagi generasi muda untuk meneruskan perjalanan spiritual di dalam gereja dan negara bangsa Indonesia yang sedang membangun saya kira itu barangkali catatan terakhir yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran kesetiaan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam acara yang penting ini semoga Tuhan memberkati kita semua dan salam sehat untuk kita terutama untuk Ibu Alida Pak Hotasi dan keluarga besar pendeta saya yang kita hormati dan kita kasihi selamat malam Tuhan memberkati saya kembalikan kepada pendeta Saud Siraid dan kawan-kawan terima kasih mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam memoderasi diskusi kita malam ini terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Tugas kami sekiranya institus Soe Tuan Ababan ini dilanjutkan. Habis sudah bersiapkan badan hukumnya. Itu semua masih dengan suadaya. Ini sudah diperlekap. Dan kalau badan hukum di universitas harus tertulis siapa pendirinya. Dan tentu para pendiri ini kita harapkan mengenal kawan-kawan dari perintua dan bawa-bawa yang masih hidup sekali. Setelah yang kita terbahkan berpakaian. Baru yang tinggi yang lagi kita akan meminta bersetujuan dari keumaran dari keumaran dari keumaran dari apa yang datang. Tuan berwakan untuk mengesumbarkan keistitulian. Kita akan mengatakan bahasa kita. kira-kira seperti itu Bapak Ibu, dan untuk itu saya serangkan, apa kedua untuk menyampaikan pikiran-pikiran Bapak Ibu, terima kasih Saya ingin tinggal bawa-bawa di sana yang pertama saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi mencapai satu cita-cita yang mulia ini yaitu memelihara merawat, dan bukan hanya sekedar memelihara dan merawat nanti akhirnya dia menjadi bonsai tetapi juga termasuk mengembangkan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara seorang yang kita kagumi ini itu spesialisasinya dalam bidang leadership ini adalah merupakan sorotan utama kita bagaimana dia bisa berpesan sebelum kita turun kita harus tinggalkan generasi yang melanjutkan saya yakin saya yakin 20-30 tahun yang lalu kita bersama dengan dia kita lah orang-orang ini lah sekarang yang sudah menjadi leader-leader yang mempunyai keterampilan lalu sesudah kita akan lebih banyak lagi akan terbentuk para leader-leader Christian leader yang menjadi terang di dalam tiap kegiatan-kegiatan ini yang terbentuk lalu yang kedua kami juga sangat mengharap agar keluarga besar daripada peporus yang kita kasih ini tetap menjadi orang yang dilibatkan dan terlibat di dalam institusi karena apapun ceritanya kita ini bisa lari dari apa yang sebenarnya yang dipercaya keporus kita ini tapi ketika ada orang-orang yang menjadi penunjung atau mengingatkan kita kembali maka siapapun yang nantinya akan mengelola di institusi ini untuk menjadi sesuatu berkat bagi bangsa dan negara dalam kalian jenis dan juga bergerak dalam tidak kepori ini akan menjadi sesuatu tujuan yang pasti dan kita ingat seperti yang dipesarkan oleh abang kita yang kasih tadi kita tidak perlu memutuskan orang yang kita kasih ini karena dia selalu minta amur kepada Tuhan supaya dia jangan menjadi mencuri keudahan tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana mengembangkan apa yang diterapkan sudah menjadi badan dalam dirimba kita jadi akhir kata saya berterima kasih kepada kita semua ini adalah merupakan pekerjaan gerakan roh kudus kalau menurut saya tidak ada kekuatan orang saya mau jujur dua tiga orang yang melaksanakan kegiatan tapi berkat partisipasi kita semua doa kita semua subaksi kita semua waktu dan tenaga yang kita investasi sehingga hari ini ini boleh terjadi dan kami berharap juga tanggal 24 Mei nanti ada satu institut yang bisa dideklarasikan mari kita bersama-sama bersinergi supaya nama ini bukan hanya tinggal sejarah yang kaku tapi dia akan menjadi tantangan sejarah yang terus berjalan dari terima kasih untuk semua berbicara moderator dan bapak ibu sudah ada secara sangat baik dan juga ayah baju Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya mari kita undang yang dipandu oleh Baruasa untuk foto bersama di sana dan yang hadir secara kita boleh foto bersama juga di tempat berbicara kenangan kita untuk waktu yang sangat terima kasih baik kita akan sama-sama berdoa sebelum kita foto bersama mari kita buka Tuhan begitu mulianya hari ini kami merasakan begitu sukacitanya kami melihat untuk guru dalam sukacita walaupun dia merasa kehidangan tetapi spirit semangat yang ada dalam hatinya itu juga menjadi teladan bagi kami dimana setiap hari ini kami mengenal kepergian orang yang kami kasihi ke rumah Bapak di surga yaitu orang tua kami Eporus Eberitus Dr. S.A. Bapak Tuhan kami yang tinggal sekarang mau melanjutkan apa yang baik yang telah ditinggalkannya sebagai teladan berkati dan tolonglah kami kami yakin Tuhan akan cukupkan bahkan Tuhan akan berikan kekhidmat kepada kami semua yang bersatu hati di tempat ini dalam juh atau apa sekalipun untuk melakukan sesuatu yang baik bagi berkarya bagi bangsa dan negara kami terima kasih Tuhan dengar doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersimpul amin terima kasih silahkan bangku asal baik amang inang kita langsung pasang gaya yang paling oke nih ya kita foto bersama dulu supaya ada kenangan-kenangan mungkin bisa on cam yang belum jadi ini senang sekali hari ini kita bisa dapat banyak ini ya masukkan untuk diteruskan kekait pemikiran data saya mungkin untuk teman-teman yang on-site di sana bisa foto sendiri kali ya gitu ya kita saya akan coba pandu teman-teman yang di zoom ini ada 4 slide jadi mungkin agak ditahan sedikit gayanya kita mulai dari yang pertama 1 2 3 oke sebentar ya ditahan dulu kita lanjut yang kedua oke senyum senyum terbaik ya Bapak Ibu nah oke kita ambil 1 2 3 oke ditahan dulu sebentar sebentar ya ini udah pada lapar pasti nih kita masuk yang ketiga oke 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 oke baik Bapak Ibu sudah selesai fotonya jadi terima kasih banyak boleh sekali lagi Emang Basar oh ya sekali lagi boleh-boleh kita ulang dari pertama satu kali lagi boleh pakai gaya bebas kita pakai gaya bebas dari pertama bisa pakai peace atau apa boleh ya kita ulang 1 2 3 oke sebentar kita yang kedua kasih gaya yang terbaik dong Bapak Ibu jangan pas foto gayanya 1 2 3 oke sebentar ini saya simpan dulu oke yang ketiga 1 2 3 oke ini yang terakhir sebentar lagi ya nah ini yang terakhir kita oke 1 2 3 oke Amang Inang sudah selesai terima kasih banyak sudah mau foto bentar tahan tahan lapar nih ya Amang Basar ya boleh spotlight yang di gereja lalu di screenshot oh oke baik-baik ya boleh-boleh nah ini yang di gereja oke 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 ini ya kita coba screenshot ya oke kasih senyum terbaik tapi gak kelihatan ya karena pakai masker oke kita coba 1 2 3 oke kita simpan dulu sebentar 1 kali lagi ya boleh ya nah boleh dibuka nih maskernya 1 2 3 kasih senyum yang terbaik 1 2 oke sudah selesai sudah mantap oke Bapak Ibu terima kasih nah acaranya sudah selesai nih jadi udah bisa makan malam ya oke baik Bapak Ibu terima kasih banyak sudah hadir untuk mengisi acara ini semoga apa yang kita dapatkan hari ini berguna untuk meneruskan dan melanjutkan pemikiran pendeta saya dalam kehidupan kita sehari-hari terima kasih untuk Panitia dan teman-teman semua mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan teknisnya Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih untuk kita semua izin pamit pamit ya Pung Pung Arida terima kasih Nang Beni terima kasih Tok Basar makin cakep aja fotonya itu fotonya Nang tadi gak kelihatan gak kelihatan Nang Beni bertugas di belakang layar mantep-mantep terima kasih Nang terima kasih senang sekali bertemu lagi izin ya Pak Saud izin Pak Haris Pak Saud itu dia Pak Saud mood sudah pada kelaperan kayaknya oke terima kasih Nang terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Begitu ya. Ya, sehat kalian kan? Kirim salam sama orang diantar. Sayangnya kakak sayang gak disana lagi. Kak Daten udah. Emeritus juga udah pigi dia. Waktu itu kan disiantar. Diantar. Iya, 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 iya. Halo, amang tua. Amang tua, menurung. Tadi ada. Salam dan doang.